oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman salam satu laras oke kali ini saya akan memperhatikan ini ya ini saya ini lagi mau ngesot ayam hutan ini ya ini cara cara untuk merindiknya seperti ini ya bisa disimak sampai habis nah itu ayamnya berkokok sering sering sekali untuk berkokok ya tanpa jeda lama nah bisa kalian dengar itu suara ayam berkokoknya itu ayam hutan hijau ini saya memasuki di area ayam ini tempatnya ini lumayan ekstrim ya berkebunan nah itu berkokok lagi itu arahnya dari arah mana itu saya akan memilih jalan ya ini saya pelan pelan untuk merindiknya ini butuh ekstra sabar ya teman teman saya nah itu ada suaranya di sebelah depan sana saya fokuskan pada suara itu di area sebelah mana saya akan mengikuti suara itu di depan dan saya akan mencoba untuk merunduknya di sebelah kanan atau kiri ya nah itu suaranya berkokok lagi oke kita maju lagi sedikit karena sudah tahu posisi si ayam di depan ya harus pelan pelan nah sambil mendengarkan suara kokok ayam dan kita pantau dari jarak sekian ini kita dengarkan dulu ayam berkokoknya nah itu posisinya agak jauh dikit kita akan maju turun pelan pelan ya kita harus ekstra sabar jangan sampai ayam tahu duluan tapi harus kita yang tahu duluan oke oke mantap di depan kita meluncur bawah oke slow buru slow slow sambil kita amati dulu nah oke kita maju lagi sambil mengamati jangan sampai posisi kita ketahuan si ayam jago ya dan untuk teman-teman biasanya ini ayam jago ini di bawahnya atau di atasnya ini biasanya ada ayam petina ya kita harus ekstra hati-hati harus pantau kanan-kiri bawah atas ya karena menurut pengalaman saya ini biasanya ini si ayam petina ini kadang itu ada di sebelah bawah jadi ayam petina ketahuan kita dulu nah kita tidak bisa short jadi kita harus berjaga-jaga untuk antisipasi itu kita harus ekstra hati-hati sabar ya bos ini karena merunduk ayam hutan ini tidak kampang ini kita harus ekstra hati-hati dan kita akan mengamati 100% kita harus short jika ada bunyi ya berapapun jaraknya kita akan lewati itu oke masuk waju sedikit demi sedikit saya tidak mau ambil resiko untuk cepat-cepat ya kita harus slow tapi pasti oke kita tunggu dulu posisi suaranya di sebelah mana kita pastikan dulu sebelum si ayam nanti tahu kita kita harus tahu duluan oke kita cari posisi dulu kita mau ke arah mana dulu oke kayaknya ayamnya ini ada di sebelah atas ya kalau untuk ayam hutan hijau ini pasti di atas jadi kita harus lihat-lihat dulu di sebelah mana ayamnya ini kalau kita sudah tahu ancar-ancarnya suara bunyinya di sebelah mana kita coba cari ini sudah agak dekat ini teman-teman kayaknya ini di depan situ ada pohon besar mungkin kita masuk sedikit bisa tahu ya atau kita cari arah lain oke kita turun perlahan 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 kita sambil amatnya dulu dulu nyaring benar ya suaranya oke kita coba maju sedikit oh ini kayaknya ini kita harus dari sini ya kita akan cari si ayam ini keberadaannya di sebelah mana ini ini sangat sulit sekali teman-teman karena ini tempatnya ini sangat apa itu namanya tempatnya nggak terimpun ya jadi nanti kita kalau bergerak-bergerak terlalu cepat nanti ayamnya tahu kita amati dulu gimana keberadaannya kita harus ekstra sabar kita harus ekstra sabar kita coba cari posisi yang enak apakah ayamnya ini tahu saya karena bergokoknya ini nggak mau bergokok oke kita sembunyi dulu uh ternyata masih bergokok dia oke kita akan coba hajar bro ini bro oke posisi ayam ini masih belum ketahuan di sebelah mana ini kita harus kita harus ekstra sabar kita tunggu wah bergokok lagi itu masih belum ketemu teman-teman kita harus sabar ekstra masih masih belum kita harus stay disini ya ya ternyata itu bergokok lagi masih belum ketemu juga terima kasih oh ternyata itu teman-teman ayahnya mentang kering itu di arah pohon besar itu gak tau pohon apa itu oh itu teman-teman ada kelihatan kepalanya teman-teman oke kita akan shot kepalanya itu nah itu di lingkari merah itu kelihatan kepalanya oke kita akan shot teman-teman aduh teman-teman karena memory full jadi untuk shot anda shot ini gak bisa kerekam ya mohon maaf teman-teman oke kita lanjut ke bagian eksekusi ayamnya headshot teman-teman tuh saya tembak headshot tadi mantap jiwa mantap jiwa tadi saya bidik headshot ya tadi memorinya penuh bos jadi ya mati untuk shotnya gak apa-apa lah yang penting kita poin ya itu ayam hutan hijau itu kena kepala saya shot kepala ini tadi ya nah ini darahnya ber ceceran ini ini masih lancur ini bos masih lancur ini yang yang tua ini ada satu yang tua ini ada satu di atas sana nah ini yang tua yang tua ini ada satu nanti kita coba kita samperin ya kita coba samperin kenapa enggak nanti kita coba lah sana ini semalam habis hujan mantap headshot ini poinnya saya PMC Vicky mantap sekali ini ini unit punya teman ini akurasinya lumayan masih bisa dipakai karena ini saya shot kepala karena kalau gak headshot apa kalau gak shot kepala nih powernya ini masih kurang cish gitu kalau saya punya senapan predator itu powernya cish jadi saya mesti sini atau sini sini dia mati meskipun agak jauh mantap tuh masih pagi nih bos jam 7 lokasinya ini saya sudah dalam gunung ini ya ini berada di gunung ini mantap kalau untuk burung-burung tegukur masih banyak juga disini oke mantap salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati